. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung 1 Tahun 2024 Kodim 0710 Pekalongan di Kabupaten Pekalongan resmi dimulai. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Julian Akbar di lapangan Desa Rejosari. Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pembukaan TMMD ditandai dengan serah terima proyek dari Sekda Kabupaten Pekalongan kepada Dandim 0710, Pekalongan yang diwakili perwira penghubung Kodim 0710 Pekalongan, Mayor Cavalry Purbo Suseno serta pemukulan gong yang disaksikan oleh jajaran Forkompinda dan tamu undangan yang hadir. Sasaran TMMD Sengkuyung 1 Tahun 2024 yang dikerjakan yaitu pengaspalan jalan Desa Rejosari ke Desa Ketitang Lor dengan volume panjang 750 meter dan lebar 3 meter. Jalan tersebut merupakan jalan poros penghubung tiga desa yaitu Desa Rejosari, Desa Ketitang Lor dan Desa Menjangan. Total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp297 juta baik untuk sasaran fisik maupun non-fisik berupa sosialisasi dan penyuluhan. Pabung Kodim 070, Pekalongan, Mayor Cavalry Purbo Suseno menyampaikan terima kasih kepada Pemda yang sudah memberi mandat kepada TNI untuk bersama-sama semua komponen ikut membangun Kabupaten Pekalongan melalui program TMMD. Pembetulan saya mewakili Pemanda Pekalongan yang pada hari ini diwakilkan kepada kami selaku berhubung. Yang pertama-tama ingin jelas kita semuanya mengucapkan terima kasih kepada Pemda yang telah memberikan istilahnya mandat, tugas untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi yang jelas selama 30 hari ke depan kita akan melaksanakan kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan kegiatan ini sampai dengan selesai dan kita berharap juga untuk kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa mencapai hal-hal yang bisa menjadi overprestasi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Segera sendiri bahwa kegiatan ini selain untuk akselerasi pembangunan membantu pemerintahan daerah yang tadi disampaikan bahwa TNMD ini adalah problem solver di mana tempat-tempat yang sudah dijangkau di mana tempat-tempat yang bermanfaat menghubungkan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya ini bisa benar-benar nanti terwadai bisa benar-benar nanti terciptakan. Yang jelas tujuan akhir, jadi ending akhir daripada tujuan SMMD ini adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, maju, semakin aman yang paling utama adalah huyuk rukun membangun dan menjaga wilayah dan masyarakat bersama-sama. Sementara Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar menambahkan adanya kolaborasi TNI Polri bersama masyarakat, maka pembangunan dapat menjangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Pekalongan. Yang untuk kegiatan pelaksanaan TNMD ini, tentu harapannya melalui TNMD ini, yang lagi PR kita itu masih banyak, pemerintah kaupaten, pemerintah desa, tapi dengan kolaborasi bareng-bareng bersama TNI Polri dan kelompok-kelompok masyarakat lain, saya kira ini sembuyung bareng-bareng mbak pun desa. Dan kebetulan ini adalah jalan poros, jalan poros yang mungkin sudah diajukan SKM dan jalan kabupaten, dan memang dibutuhkan oleh warga tidak hanya desa Radosari saja, tapi menjangan dan pebitang lol. Saya kira ini memberikan dampak manfaat bagi kelancaran para warga, termasuk di mana yang tentu untuk produksi, untuk ekonomi desa. Terima kasih telah menonton!